yang sudah tidak menampung. Sementara itu, petugas PPSU Kecamatan Jatinegara mengatakan kalau intensitas tinggi pasti banjir karena saluran tidak menampung. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pengerukan drainase dan memperbesar salurannya agar tidak terus terjadi genangan seperti ini bila hujan turun. Oh gitu, ini kalau hujan aja banjirnya? Oh, ini banyak yang mogok tadi ya mbak? Motor, motor banyak yang mogok kayak tadi ya? Motor tadi domenya belum. Oh gitu. Jangan ke hujan besar kecilnya. Jurah hujannya? Oh, kalau hujannya kecil ya. Jalan hujannya dari tadi nih, jam berapa? Oh, hujannya ini dari tadi nih? Iya, dari jam berapa tadi. Genangan juga terjadi di ruas jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur setinggi 50 cm. Meskipun sejumlah petugas badan UPK Air dan PPSU Kecamatan Jatinegara sudah disiagakan di lokasi genangan, namun debit air yang besar tetap membuat air tumpah ke jalan. Arus lalu lintas dari arah UKI menuju Tanjung Priok pun mengalami kemacetan hingga 1 km karena hanya 2 jalur yang dapat dilalui kendaraan dari 4 jalur yang ada. Tak hanya itu, 3 motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Menurut petugas UPK Badan Air, genangan terjadi akibat debit air hujan yang tinggi ditambah dengan penyempitan sistem drainase yang ada. Bagi masyarakat yang akan berpergian dari UKI menuju Tanjung Priok, sebaiknya Anda mencari alternatif jalur lain.